kita jumpa lagi di bagian kedua ini kan tadi udah kering nih ya pulut dengan santan lalu mau kita masukkan ke dandang ini dia dandang si penyok emang udah bener-bener penyok loh tapi Umi cinta banyak penggemarnya waktu Umi buat video ya kita kasih air inilah di tengah tengah-tengahnya nih ya pergelangannya kalau yang udah limasa tau deh ini yang belum biasa tapi dandangnya udah Umi pakai ini kita perwet rupanya dia betul-betul jadi penyok gak bisa dilepas dia sudah nyatu banget kayak kamu dengan saya jadi Umi pakai ini lah ya ini ada tarangan dandang yang lain ini masukkan aja kemari lalu Umi pindahkan lah si pulut tadi kemari oke kita pindahkan dulu baru kita masak sampai dia kering ya dan si pulut pun tanpa kerak ya tanpa kerak tanpa drama bosong sudah pindah kemari ini legit banget pulen banget karena cukup santan sedikit garam serta pulut ya kita kita kukus dulu oke kita hidupkan kompor lalu kita biarkan sampai benar-benar masak oke tinggal siap menyajikan dan menyantapnya jumpa bim 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 bim